Pemirsa sesaat sebelum gempa dan tsunami menerjang Palu, sebuah pesawat berhasil lepas landas di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Dari pesawat yang dikendalikan, sang pilot sempat merekam detik-detik dasyatnya tsunami yang menerjang kota Palu. Pilot Batik Air dengan nomor penerbangan di ID.6231, Riko Seta Mavela, menceritakan detik-detik menegangkan tersebut di akun Instagram miliknya. Pesawat Batik ID.6231 dijadwalkan take-off pukul 17.55 waktu Indonesia Bagian Tengah. Sesuatu yang tidak biasa dirasakan saat lepas landas karena landasan mulai mengalami keretakan. Sesaat setelah take-off, seketika itu, tower ATG runtuh akibat tempat. Dari atas pesawat yang dikendalikan, pilot merekam si Mami yang menerjang kota Palu beberapa saat sepuluh tumpah. Terima kasih telah menonton!